Dan ruang baca dari perpustakaan ini membesarkan rekor Guinness World sebagai ruang baca terbesar di dunia. Oke, ketemu lagi bersama aku Rudy dari Beijing dan sekarang aku lagi berada di distrik Hongchou. Sekarang aku lagi berada di sebuah perpustakaan dengan ruang baca terbesar di dunia. Nama perpustakaan ini adalah Beijing City Library. Jadi hari ini aku mau bawa teman-teman buat jalan-jalan melihat-lihat ke dalam perpustakaan. Let's go! Ini perpustakaan baru di Beijing. Baru selesai dibangun tahun 2023. Dan dibuka untuk umum tahun 2024 awal. Dan ini jam operasional dari perpustakaan ini. Buka dari hari selasa sampai hari minggu. Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Terus ada satu bagian dari perpustakaan ini yang buka 24 jam ya. Lu yuncu ada satu bagian lah. Ruang membaca gitu. Buka 24 jam setiap hari. Oke sekarang kita sudah di bagian inti dari perpustakaan ini ya. Total luas dari perpustakaan ini adalah 75 ribu meter persegi. Dan kalau kita lihat konsep dari perpustakaan ini. Keren ya? Kayak di tengah-tengah hutan gitu. Dan ini semuanya ibarat pohon ginggo. Bagian atapnya itu kanopinya. Daun dari pohon ginggo ya. Totalnya ada 144 pohon ginggo. Dan perpustakaan ini menggunakan bahan-bahan daur ulang. Sustainable yang ramah lingkungan. Misalnya bagian kacanya itu. Itu menggunakan kaca rendah emisi. Bisa menahan sinar UV. Dan mengurangi hawa panas yang masuk ke dalam ruangan. Jadi bisa menghemat energi pendingin ataupun energi pemanas ya. Ini ruang baca-nya luas banget ya. Dan ruang baca dari perpustakaan ini. Memasakan rekor Guinness World. Sebagai ruang baca terbesar di dunia. Perpustakaan dengan ruang baca bangunan tunggal terbesar di dunia. Luasnya kurang lebih 21 ribu meter persegi. Untuk ruang bacanya doang. Jadi konsepnya Green Library. Perpustakaan hijau. Yang dikombinasikan dengan teknologi-teknologi tanggih. Perpustakaan pintar dan ramah lingkungan. Kita coba naik ke atas sana ya. Total koleksi buku di perpustakaan ini sekitar 8 juta jilid buku. Kita coba lihat bukunya taruh di mana semua. Dari tadi belum kelihatan bukunya. Nah ternyata bukunya di sini. Ini bagian social science. Wah bagus ya. Baca sambil melihat pemandangan. Ini kalau di siang hari memanfaatkan penerangan dari sinar matahari. Dan di sini ada e-book gitu. Terus harus di-scan QR Code. Nah ini misalnya buat baca ya. Buat baca e-book. Nah ini buku-bukunya. Jadi di setiap tempat duduk dilengkapi dengan iPad-iPad kayak gini juga. Buat membaca bukunya. Dan di sini ada ruang kedap suara juga. Jadi kalau kita mau telepon, takut mengganggu orang lain, kita boleh masuk ke dalam sini. Dan di sini juga disediakan fasilitas komputer kayak gini. Kita bisa baca buku juga di sini. Ah! Second. Jangan lupa. Dan juga bisa menonton film juga di sini. Tapi di sini ada yang baca buku dan juga di sisi orang lain juga. Jangan lupa. Jangan lupa. Ini juga. Jangan lupa. Ini juga. Yang lupa. Kecil nih, lagi cari film. Ini, kayak adik ini lagi nonton film animasi ya. Saya ngerti nanti ya? Tahu, tidak. Filmnya enggak bersuara, tapi ada subtitle-nya gitu loh. Baca subtitle-nya. Karena konsep bangunan ini, karena konsep perpustakaan ini adalah bangunan ramah lingkungan. Di bagian atasnya ada panel fotovoltaik juga. Menggunakan energi surya, energi cahaya matahari. Hari ini cukup rame juga. Weekend. Tempatnya udah jadi kayak tempat wisata gitu. Banyak orang yang datang kesini cuma buat fotovoltaik. meskipun banyak juga ya, yang lagi serius membaca buku. Dan di sini ada perpustakaan khusus anak-anak. Kita coba lihat ke dalam sana ya. Nah, di sini banyak anak-anak semuanya. Luas area perpustakaan anak-anak ini sekitar 4.000 meter persegi. dengan total buku 60.000 jilid. Buku anak-anak semuanya di sini. Ada buku cerita. Di sini juga tersedia buku bahasa asing. Khusus anak-anak. Di sini juga tersedia buku bahasa asing. Ini buku cerita dalam bahasa Inggris. Khusus. 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 Dan di sini buat pinjam buku, mengembalikan buku sudah otomatis pakai mesin kayak gini. Misalnya mau pinjam buku. Oh, kita harus masukin apa dulu? Kayak nomor keanggotaan gitu ya. Nomor keanggotaan perpustakaan gitu. Nanti udah masukin. Baru bisa pinjam buku. Kalau kita mau minjem buku bawa pulang, bukunya taruh di sini dulu. Buah didisinfektan. Membunuh kuman-kumannya. Jadi bisa mencegah penularan penyakit menular ya. Iya. Ah, keren juga. Ini berapa lama? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa saja. Taruh sebentar aja katanya. Nah, kayak gini nih. Buat pinjam buku di sini sebenarnya cukup gampang. Kalau kita sudah punya kartu anggotanya. Kartu untuk meminjam buku. Tapi buat orang asing harus pakai paspor dan bawa paspornya ke kaunternya. Nanti dibantu petugasnya. Kalau buat warga lokal sini sudah ada mesinnya. Mereka bisa daftar langsung pakai nomor KTP di mesinnya gitu. Di sini bagian buku seni. Semuanya buku di bidang seni. Seni musik, seni tari. Satu area ini semuanya buku seni. Enggak sekedar perpustakaannya. Di sini bahkan ada music studio juga. Ada Beijing Sound Exhibition. Banyak fasilitasnya. Keren, keren ya. Gak cuma arsitekturnya, konsep bangunannya yang keren. Tapi isinya juga keren. Dari koleksi bukunya, hingga berbagai fasilitas yang disediakan bagi pengunjung. Aduh, ini banyak bocil-bocil yang berisik. Lari-lari. Bagian ini kayak majalah gitu ya, surat kabar dan majalah gitu. Berbagai jenis majalah ada juga. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya. Bukunya cuma segitu doang. Ada 8 juta jilid. Enggak semuanya ditampilkan di depan sini. Di perpustakaan ini ada sebuah ruangan penyimpanan buku juga. Tapi sekarang belum dibuka ya. Ruangan penyimpanan buku ini dilengkapi dengan sistem peminjaman dan pengembalian buku otomatis. Salah satu yang terbesar di dunia. Kita coba lihat ya. Ada buku tentang Indonesia gak di sini? Indonesia. Totalnya ada 76 buku. Yang di bagian judulnya ada kata Indonesia. Misalnya ini, membaca pemahaman bahasa Indonesia. Buku pelajaran bahasa Indonesia. Situasi nasional di Indonesia. Ini mengenai penelitian sistem hukum. Sistem hukum laut di Indonesia, Filipina, dan Singapura. Ini juga buku percakapan situasional bahasa Indonesia. Di Beijing sebenarnya banyak perpustakaan ya. Ini cuma salah satunya. Di Beijing ada yang namanya perpustakaan nasional Tiongkok. China National Library. Dulu aku udah pernah kesana juga. Itu bagus juga. Oke. Sekian dulu buat jalan-jalan di perpustakaannya ya. Sekarang aku mau pergi makan. Di sini ada lansia yang lagi beraktifitas ya. Di depan sebuah mall. Di sana masih ada juga tuh. Ada yang menari di sana. Buat menjaga kebugaran tubuh. Oh rame banget. Ini depan sebuah mall loh. Lucu gerakannya. Wah barisannya rapi ya. Baju merah semuanya. Cukup rame hari ini ya. Hari ini hari Sabtu. Dan mall ini merupakan mall terbesar dan teramai yang ada di distrik Hongzhou. Salah satu distrik di Beijing. Ini aku mau beli minum juga. Koko. Di Indonesia ada juga ya. Gak tau sekarang masih ada apa enggak. Aku paling suka menu yang satu ini. Kacang hijau. Es kacang hijau. Cuma ada pas musim panas aja biasanya. Menu musiman. Ini es kacang hijau nya. Ini mirip banget dengan es kacang hijau yang ada di Indonesia ya. Pakai santeng juga loh. hmm. Hmm. Kacang hijau ada sagu nya juga. Beneran mirip es kacang hijau di Indonesia. Ini harganya 14 yen. 30 ribu rupiah lah. Ini aku mau makan disini ya. Restoran khas Sichuan. Oh dekorasi nya bagus ya. Oh. Aku suka sih dengan dekorasi nya vibe seperti ini. Ini aku makan nya sama temen aku. Tapi temen aku gak mau masuk kamera. Tahu. Dengan cabai dan daging cincang. Ini makanan populer ya. Di Indonesia ada juga lebih banyak nih. Mapo tofu. Makan makan. Pakai nasi ini enak banget sih. aladi dan sedap kettle. Tapi menurutu dan di walki. Ambas lagi dengan aluminium secara. Silipe. Adaliri makan udah og đ�프auen lagi. U longtemps dibuka. Silipe darah di atas ini. Boleh masalah. Menurutu dan di dalam permulaan featuring ini. selling yang lebih pintar dan ikan akan dimilai jadi. institutions sih bagus banget? Isn't apa- mmm… Oh, be graduan makan sendiri ya banget. Attentamente kacang riba挺 lanjut. 오� WAESSowing adalah lebih baik. Berangir gone很 warna tidak HUANG. Tau dengan daging cincang, rasa pedes Terus nama Ya Xie Wang, ini darah bebek Nah ini kalian nih, banyak banget nih Sichuan Pepper Yang bikin mulut kebas Sichuan Pepper Ini ada bebek juga Daging bebeknya juga enak banget, crispy, digoreng gitu Bebek goreng jadinya, bagian kulitnya sedikit manis Bagian kulitnya masih ada yang ini Ini namanya Tan Tan Mian, mie dandang Bawahnya ini kayak Ada minyak cabenya Agak berminyak ya Coba minyak sedikit Minyak enak juga Ada sensasi kebasnya juga Malah Segitu dulu untuk video kali ini Terima kasih untuk temen-temen yang sudah mengikuti vlog aku dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye Bye